Pemerintahan Daerah Otonom Pemerintahan Daerah Otonom harus memenuhi beberapa persyaratan yaitu syarat administratif, teknis, dan fisik kewilayahan Sebelum kita lanjut bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini Ayo buruan klik tombol subscribe nya Jangan lupa juga untuk klik lonceng pemberitahunya agar teman-teman gak ketinggalan video terbaru dari kami Klik juga tombol suka untuk menyukai video ini dan bagi juga video ini sebanyak banyaknya ke teman-teman yang lain Yang pertama syarat administratif Suatu daerah akan menjadi daerah otonom jika memenuhi syarat administratif Syarat administratif untuk provinsi meliputi adanya persetujuan DPRD Kabupaten Kota dan Bupati atau Wali Kota Yang akan menjadi cakupan wilayah provinsi tersebut Persetujuan DPRD Provinsi Induk dan Gubernur Serta menawad rekomendasi Menteri Dalam Negeri Syarat administratif untuk Kabupaten Kota adalah adanya persetujuan DPRD Kabupaten Kota dan Bupati Wali Kota yang bersangkutan Persetujuan DPRD Provinsi dan Gubernur serta rekomendasi Menteri Dalam Negeri Yang kedua syarat teknis Sebuah daerah otonom tentu membutuhkan sumber daya yang mampu menjadi tumpuan bagi hidup tumbuh dan berkembangnya daerah tersebut sebagai syarat teknis pembentukan daerah Syarat teknis pembentukan daerah otonom meliputi kemampuan ekonomi, jumlah penduduk, potensi daerah, luas daerah, sosial budaya, politik, dan pertahanan keamanan yang memungkinkan terselenggaranya otonomi daerah Yang ketiga ialah syarat fisik Syarat fisik menentukan daerah otonom berhubungan dengan cakupan wilayah daerah tersebut Untuk membantuk daerah otonom provinsi paling sedikit terdiri dari 5 kabupaten kota Untuk pembantukan kabupaten paling sedikit 7 kecamatan Sedang untuk pembantukan kota sedikitnya terdapat 4 kecamatan Terima kasih telah menonton!